Oke baik-baik saja kita kembali bersama bintang tamu-bintang tamu kita semuanya Tapi sebelumnya ada informasi menarik ya Download aplikasi Alobank di Playstore dan juga Appstore ya Karena kita bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan menggunakan aplikasi Alobank Scan QR ya seperti yang tertera di layar kaca Anda Lalu upgrade ke Aloprime Dapatkan bonus Rp25.000 dalam bentuk poin Dan dapat langsung dibelanjakan di seluruh ekosistem CT Crops Seperti Transmart, Metro dan Pembinapan di Hotel Ayo bulan download Alobank Buka Alobank, buka masa depan Alobank, experience simple Oke sekarang kita buka pertanyaan dari netizen Bapak-apak ada hooker sebarangan banget Pertanyaan pertama coba Harica curhat dong Aku tuh punya suami yang lagi sakit Terus aku harus backup urusan ekonomi keluarga Ditambah ada banyak masalah-masalah juga Kadang aku ngerasa capek banget Gimana ya caranya supaya tetap bisa support suami dan terus ada buat dia Kayak counseling ya Iya iya gimana harus makan vitamin banyak Atau apa tuh Apa sih intinya? Intinya Harus bisa tough gitu Tough ya Iya balik lagi sih Selama ada Allah sih bakal baik-baik lagi Yang penting kita harus yakin Harus kuat, sabar, menjalani Menjalani hidup ya Apa adanya jangan memaksakan sesuatu yang kita gak bisa Jadi misalkan kita dalam keadaan sesulit apapun Harus yakin bahwa Allah tuh selalu bersama kita insya Allah Jadi nanti pasti akan dibukakan Aku sih begitu prinsipnya Aku berdua ya Tapi untuk kamu sendiri jaga kesehatan? Apa? Kamu sendiri jaga kesehatan, stamina? Itu harus ke mindset Terus aku tuh di rumah gak bisa diem Jadi kalo bahan aku main aku pake ngapain kek? Nyapu kek, ngelap kek ya kan? Jadi makin rajin ya dia Nah itu dia, itu artubat itu jadi sehat loh Betul, betul, betul Saya sudah rapi-rapiin, udah saya rapiin Rapiin lagi, terus terobak Kurang rapi berarti Yang berikut berkarya buat siapa? Kak Geri, sebenarnya masih mau berkarya di dunia entertainment gak sih? Masih lah Masih ya? Karena emang gak bisa jauh dari dunia entertainment Tapi kan kadang-kadang dengan kondisi yang harus banyak istirahat Kamu ada pilihannya untuk yang kayak gimana gitu? Paling di balik layar kadang-kadang Kalau gak, ya yang mana aja sih Di balik layar terus ngintip, halo Atau yang sebentar-sebentar gitu ya Atau yang dateng lah terus untuk dilatahin lah gak ya? Itu cape juga Yang berikut akhirnya putuh jelelga coba Kak Angel, gimana cara mau ngedidik anak-anak kan niat beranjak gede dan melihat jejak digital Kita di internet suatu saat anak kan tanya Kamu udah siapin jawaban atau belum? Kalau anak tanya, mah ini begini, begini, dulu, 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 begini gitu Buat aku sih gampang aja Karena anak kan setiap hari melihat perilaku kita Terus melihat gimana kita juga bersosialisasi Bagaimana gitu Jadi itu menjelaskan Anak sekarang itu kan pintar ya, kritis juga ya Jadi saya rasa tanpa harus kita kasih penjelasan bahwa Oh iya gini-gini pembelaan atau gimana gitu Tuh anak udah mengerti juga Karena melihat setiap hari ibunya gimana Apalah Penting kan realnya hidup gitu Realnya hidup teladan gitu Kadang-kadang kan kita kalau beri nasehat Anak-anak itu gak melihat atau mendengar kata-kata kita Tetapi lebih mencontoh apa yang kita perbuat dan kita lakukan Oke Gary Terima kasih sudah datang Terima kasih sudah datang Terima kasih sudah datang Terima kasih sudah datang Terima kasih buat anda yang sudah bergabung Senis-senis Jumat kita ketemu lagi di Acara Rupi Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Downtown